Fun Cooler GT29, siapa yang gak tau alat satu ini? Yang berfungsi untuk menurunkan atau mendinginkan suhu temperatur pada handphone kalian. Alat satu ini sangat berpengaruh banget buat handphone, agar tidak overhead contohnya saat sedang bermain game. Nah, untuk Fun Cooler yang aku pake ini yaitu Fun Cooler GT29 dari Ox3. Nah, kalau kalian tertarik dengan alat atau aksesoris handphone, contohnya seperti Fun Cooler yang aku gunakan ini, kalian bisa cek langsung ke toko Ox3, toko yang udah aku percaya banget untuk alat-alat aksesoris handphone, khususnya buat Fun Cooler, di sana menjadikan banyak sekali pilihan Fun Cooler yang beragam. Jadi kalian bisa langsung cek sekarang ya di toko Ox3. Buat link tokonya nanti bakalan aku taruh di deskripsi video ini. Yo, jadi siapa nih yang sering banget mengalami lag, patah-patah, bahkan premdrop saat sedang bermain game? Nah, hal tersebut terjadi biasanya overhead pada handphone, yang diakibatkan karena panasnya suhu temperatur pada handphone kalian. Hal tersebut bisa berakibat patah lo yang bisa merusak komponen internal pada handphone kalian. Kemudian juga mempengaruhi masa pakai baterai, memperlambat kinerja, bahkan merusak layar HP. Jadi jangan lagi tuh main HP sampai kepanasan. Tapi tenang aku punya solusinya, yap semuanya udah patah tau lah ya, yaitu aku menggunakan alat satu ini, seperti yang aku jelaskan di awal video tadi, ini adalah Fun Cooler. Kenapa aku pilih Fun Cooler ini? Karena Fun Cooler GT29 ini sudah dilengkapi dengan fitur Large Touch Peltier Teknologi, sehingga Fun Cooler ini dapat secara signifikan, lebih dingin menjaga suhu HP atau tablet dari kepanasan. Bahkan maksimal pendingin suhunya ini bisa sampai dengan di bawah 1 derajat Celcius. Dia juga sudah dilengkapi dengan teknologi Overlocking Mode, yaitu ada 3 mode pendingin. Ada Normal, sekali klik seperti ini, klik lagi Ultra Mode, dan klik lagi Extreme Mode. Klik lagi dia Off, jadi Fun Cooler ini bisa On Off juga. Octree Fun Cooler ini juga terdapat kipas tambahan, yang dimana berfungsi untuk mengeluarkan suhu panas pada handphone. Nah untuk tampilan boxnya itu kurang lebih seperti ini. Oke di paket pembeliannya, pertama pastinya kalian bakal mendapatkan unit Fun Coolernya, satu klip magnet yang udah aku tempelkan di HP aku, dan juga pelindungnya. Di dalam boxnya ini ada box tambahan lagi, yang berisi adapter, dan kabel Type-C to Type-C sepanjang 1,5 meter, lalu klip pencipi tablet, dan juga manual book. Oke jadi beginilah ya kurang lebih untuk tampilan Fun Coolernya, yang menurutku itu keren banget, karena dilengkapi juga lampu RGB yang menambah kesan gaming pada Fun Cooler ini. Fun Cooler GT29 ini terbuat dari bahan ABS, untuk padnya ini terbuat dari silikon, sehingga tidak membuat baret pada HP ataupun juga tablet. Di sini ada lubang port-tapsi, buat menghidupkan Fun Coolernya. Oh iya saran aku gunakan charger output minimal 20W, agar bisa bekerja secara maksimal Fun Coolernya. Nah jadi klip pencipi ini bisa kalian pasangkan di tablet kalian, karena Fun Cooler ini memiliki area peningin yang luas, sehingga dapat secara maksimal meninginkan tablet juga. Kalau untuk di handphone, kalian tinggal tempelkan saja magnetnya ini di HP kalian, jadi ketika pakai Fun Coolernya ini, kalian tinggal dekatkan saja seperti ini. Agar stiker magnetnya ini juga awet, kalian saat ngelepasin Fun Coolernya, kalian geser dulu seperti ini ya, jangan langsung kalian tarik oke. Setelah pakai Fun Cooler ini jadi enak banget saat main game. Nggak pernah lagi tuh yang namanya ngerasain overhead. Dan untuk suaranya itu juga anteng banget ya, jadi nggak bakalan ngeganggu gameplay kalian. Jadi Fun Cooler ini menurutku sangat berguna banget, salah satu aksesoris yang wajib banget untuk kalian miliki. Apalagi nih buat kalian yang suka main game. Contohnya seperti Fun Cooler GT29 ini, yang menurutku untuk fiturnya udah paket lengkap banget lah. Jadi buat kalian yang mau Fun Cooler ini, link pembeliannya nanti bakalan aku sertakan di deskripsi video ini. Oke, jadi itulah review singkat mengenai Fun Cooler GT29 ini. Semoga bermanfaat, cocokkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di next video berikutnya.